Intro Tim Kuasa Hukum Sakatatal, Eksterpidana Kasus Wina mendatangi kantor pengadilan negeri Kota Cerbon Senin Siang. Kedatangan tim kuasa hukum ini bertujuan untuk mengajukan peninjauan kembali untuk mengoreksi putusan pengadilan pada 2016 lalu. Saat itu Sakatatal, yang ditangkap dan dinilai penyidik terlibat dalam kasus pembunuhan dan pemerkosaan sejoli Vina dan Eki, difonis 8 tahun penjara dan bebas pada 2020 lalu. Titin Priyalianti, yang menjadi pengacara Sakatatal sejak awal kasus ini, mengaku sudah berjuang untuk mencari keadilan sejak 8 tahun lalu. Namun saat itu upayanya selalu gagal dan kurang mendapat dukungan dari banyak pihak. Padahal menurutnya perkara dan peristiwa Vina dianggap salah sejak awal dan Sakatat bukan bagian dari kejahatan tersebut. Namun dikabulkannya pra-peradilan Pegi Setiawan, membawa angin segar bagi tim kuasa hukum Sakatatatal, yang optimis peninjauan kembali akan bisa diterima. Oleh karena itu, ia berharap hakim yang akan bersidang nanti dapat lebih objektif melihat peristiwa dengan bukti-bukti hingga nofum yang dimiliki tim kuasa hukum. Bahkan nofum yang disiapkan sejak 8 tahun lalu diklaim dapat menggambarkan ada atau tidaknya peristiwa pemerkosaan hingga pembunuhan terhadap Vina dan Eki. Pesananya akan sangat berbeda daripada sidang yang saya hadapi di 2016-2017. Karena sekarang semua mata tertuju pada perkara ini. Saya mohon dukungan kepada seluruh masyarakat Indonesia. Saya pernah menyurahkan ini di 2016-2017. Walaupun hanya di tingkat lokan, selatih tidak berhasil. Sekarang luar biasa dukungannya. Saya merasa ada yang salah dari perkara ini. Mudah-mudahan sekarang hakim yang akan bersidang kondisinya tidak akan sama seperti yang saya alami di 2016-2017. Mudah-mudahan hakim yang ditunjuk untuk memegang perkara ini benar-benar membaca apa sih yang terjadi sebelumnya dengan bukti-bukti yang kita miliki, dengan nofum yang kita miliki. Apa saja, Bu? Tim kuasa hukum yakin, pada peninjauan kembali, suasana persidangan akan jauh lebih berbeda dibandingkan pada persidangan 8 tahun lalu. Kebebasan PG pun dijadikan nofum baru yang disiapkan tim kuasa hukum karena masih berkaitan dengan kasus yang menjerat dan menjebloskan saka tatal ke dalam jeruji besi. Ali Mudin, RCTV, Corobon Terima kasih telah menonton!